Oke, kita masih di Smart Young Antep Radio Di segmen terakhir, cepat banget rasanya Saya masih bareng Gary Limanata Ini adalah co-founder dari StickEarn.com Nah, bro Mau nanya Yang tadi deh, yang barusan dari Segment sebelumnya Kita ngobrol banyak Mengenai Jadi, pengusaha itu harus punya mindset yang benar Punya karakter yang baik Mental yang kuat Dan juga tadi terutama Ngomongin tentang humility gitu ya Kita harus humble, kita gak boleh sombong sama orang segala macam Ini sebenarnya Didikan orang tua kan? Didikan keluarga gak sih? Atau belajar di waktu kuliah di Amerika? Jadi ini bener-bener soft skill ya Seperti itu, semua soft skill sih Kita belajar selagi kita melakukannya Itu gak ada yang kita benar-benar belajar Diajar, kamu harus humble Itu gak bisa Tetapi ya emang Seperti gedein anak gitu Tunjukkan kalau orang tua humble Anak pasti humble gitu Jadi Lead by example ya? Lead by example Jadi contoh Bener Oke Nah, jadi Sorry, potong Jadi apa yang dilihat sama Gary Tentang bokap-nyokap Kalau bokap dulu deh Orang tua, bapak Bapak, ayah gimana? Iya Apa yang paling dilihat? Kalau ibu, apa yang paling dilihat? Atau pesen-pesen mereka apa yang ngebentuk? Seorang Gary sekarang ini Wah, mungkin saya kalau Ini didengarkan sama mereka loh Iya Harus-harusnya nginda-nda Gimana gitu? Saya mungkin gak bisa ingat ya Mereka ngomong apa ya Cuma saya ngeliat aja Kalau meskipun Saya gak tajir melintir sama sekali lah Makanya jauh dari sana Masa sih, Cik Oke, oke Cuman ya orang tua itu humble gitu Mereka kalau ketemu orang Itu mereka gak pernah melihat rendah orang lain Mereka selalu lihat Oh diajak ngobrol Mereka banyak sekali itu kepikiran Iya, siapapun itu Mau teknisi Mau sampai yang orang paling kaya sekalipun Kita selalu sama gitu Apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng Ngobrol sama mereka Lebih ke sana sih Dan emang Ketua orang tua saya kan juga bekerja ya Jadi mama dan papa juga bekerja Dan mereka adalah Istilahnya Punya semangat yang tinggi lah Jangan sampai Gengsi itu tadi ada gitu Jadi dia bener-bener Dorong saya ke Jakarta Saya asli orang Surabaya Mama itu bener-bener Begitu saya pulang ke Indonesia Langsung Kamu ke Jakarta Kamu kerjakan sibat di Jakarta Dan Semua itu adalah Ngurusin tukang Ngurusin Semualah Tempat Ya Dari sana saya Istilahnya Bertumbuh sih Oke Emang Emang dari Sebagai orang yang Lahir dan besar di Surabaya Meskipun kuliah di Amerika Ketika ke Jakarta Ada culture shocknya gitu Waktu itu Bukan culture shock sih Lebih ke Kesepian ya Karena Dia memang curhat lagi Kesepian Enggak maksudnya Biasa kalau Itu selalu ada family Selalu ada friends gitu ya Jadi Istilahnya kalau waktu di Jakarta Ya sama kayak waktu saya ke Amerika Saya disana sendirian Saya mesti Cari teman Saya mesti cari koneksi Make friends with people gitu kan Itu juga saya lakukan di Indonesia Begitu sampai Jakarta Ya saya lakukan pertama ya Cari teman-teman yang bisa saya Hang out together Habiskan waktu Tuker pikiran Ini dan itu Oke Nah sekarang ini Tadi kan di awal banget Gery kan bilang Sekarang ini masih sebagai Managing Director Di Seabird Indonesia gitu kan Pada saat yang bersamaan Sekarang ini Aktif banget Di stickern Barang 3 co-founder yang lain Bagi tugasnya boleh dibilang Gimana Atau Kesehariannya Gery itu Kayak gimana sih Oke Tadi saya mungkin Udah sempet jelasin Kenapa kita get together Itu bener-bener Strategically Very good Untuk kita punya Masing-masing Sinerginya bagus lah Oke Jadi Archie Dia di teknologi Dan dia Is like Acting CEO Untuk kita Dia yang set The vision of the company Saya lebih di operasional Anything about operasional Ask me Anything about general affair Ask me Kayak bener-bener I know each and everyone Punya Scoop Dan saya yang Push mereka di lapangan Bener-bener operasional Dari key partnerships Dari financing Pembayaran ini dan itu Mungkin dari general affair Atap saya bocor Lantai saya retak Dan lain-lain Semua cari saya Oke AC saya bocor Ini dan itu Semua cari saya Jadi saya bener-bener Adalah orang lapangan Oke Saya adalah tahu Dari ujung sampai ujung Gitu Kalau Pak Hatanto Lebih ke product Product and Business design Dia yang create Products Dia yang cari Barang-barang tersebut Kita impor Pak Sugi Lebih ke rekrutmen Lebih ke marketing 8% di Stiken 2% di Sibat Ini menganak Ini mentang-mentang Sibatnya Udah remaja Gitu kan Kemudian sekarang Mainnya sama bayi Yang masih lucu Gitu tuh Gak boleh tuh Favorit-favorit gitu tuh Iya Ya begitulah Tapi oke Tapi sebelum bikin Stiken Ya udah pasti ngomong ke Family dulu kan Bahwa bakal punya ini Bener Kalau waktu itu Saya mungkin Abis setengah tahun Jump in ke sini Saya udah langsung ngomong sama parents Ini Saya kayaknya gak bisa full time Di sini Saya harus full time Di Stiken Karena Stiken Lebih butuh Orang full time Jadi Itu yang saya lakukan Dan memang bener Seperti itu sih akhirnya Oke Sekarang Stiken Kalau boleh tau Udah ada berapa Employee-nya Di total Kita udah 150 150 orang Semuanya kantornya di Jakarta Atau ada Di Jakarta, Surabaya Atau berapa di kota-kota Yang lain sih Kita ada City Ownership Program Jadi mereka stand by Di kota-kota Oke Itu 5 tahun dari sekarang deh Memang kalau kita ngomong Di dunia startup Gak bisa ngomongin 5 tahun ke depan Dua tahun ke depan deh Kira-kira nih Stiken bakal Stiken bakal kayak gimana Oke Jadi Kita punya satu grand vision Untuk menjadi Sebuah perusahaan Aptech Number one in Indonesia Aptech Advertising technology Advertising technology Jadi kita akan Employee technologies Data Big data Computer vision Traffic counting This and that All the data related Akan ada Di dalam Stiken Dalam semua Jadi kita Bener-bener fokusnya adalah Di periklanan Out of home iklannya Jadi billboard lah Mau banner Mau mobil Motor dan lain-lain Everything outdoor We are doing it Oke And we will employ Data disana Supaya kita bisa berikan report Kepada para Pengiklan Kepada kita Jadi bukan cuman lagi Cuman naruh iklan Bayar berapa Kemudian Berapa yang nonton Atau berapa yang lihat Enggak tahu Gitu kan Cuman Tuhan doang yang tahu Bener-bener Jadi kita bener-bener Aiming adalah Kita tahu siapa yang nonton Jadi Untuk kesanannya sih Mungkin ada Putu waktu sekitar Satu dua tahun Cuman saat ini Kita udah punya framework Untuk mengarah ke sana Oke Dan itu yang akan Kita lakukan Oke Oke Bro Thank you so much Udah mau datang Thank you so much Udah mau berbagi Sama kita semua Sukses terus Stickernya Tapi biasa Gue selalu nodong Yang namanya Top words Top words ini Wujangan lah 30 detik lah Kira-kira Oke gini Wujangannya adalah Kalau buat smart listener Sama sahabat sonora Yang mau jadi entrepreneur Kira-kira harus gimana So here you go Top words Dari Mas Geri Silahkan Oke Dari stickernya Kita punya stick value Kita strive for excellence Teamwork Integrity Customer focus Sama keep improving Kita berpegang di lima ini Dan yang paling penting adalah Integrity Honesty Humility Dan kita adalah Kita selalu ingin Siapapun yang bekerja kita Itu mereka akan Jauh lebih berkembang Kedepannya Jadi siapapun kita akan support Oke Alright Jadi dari tadi Thank you so much Dari tadi Nggak ngomongin Kesuksesan diri sendiri Nggak ngomongin Kesuksesan stickern Tapi ngomongin Lebih ke Mengempower Yaitu tadi ya Apa Orang-orang yang Yang ber Yang berhubungan dengan stickernya Yes Itu adalah Biasa yang luar biasa Dan menurut kita Kalau misalnya Mereka merasa terberkati oleh kita Mereka akan ingat kita Jadi One day Ketemu Dia akan merasa Eh saya dulu Kerja sama bapak ini Saya mendapatkan sesuatu nih Dan itu word of math ya Kita ingin bikin legacy Men thank you so much Udah mau datang ke sini Dan udah berbagi Sukses terus buat stickernya Kita harus kolaborasi nih Buat smart listeners Dan sahabat sonora Yang mau dapetin inspirasi Tinggal download aja Aplikasi social connects Yang ada di playstore Ini jutan inspirasi Dalam satu aplikasi Disitu juga ada Fitur ask mentor Jadi saya udah Ngumpulin so far Masih baru 10 mentor ya Tapi Semua Tinggal register Login Di social connects Kemudian nanya Apapun Yang ngejawab Bukan admin kita Bukan PA kita Bukan sekretaris kita Tapi bener-bener Saya dan mentor-mentor yang lain Terima kasih telah menonton